Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Rektor kita, Profesor Dr. Aan Zailani MAG, para Wakil Rektor, Wabil Khusus, Dekan FITK, IIN, Syekh Nurjati Cerbon, Dr. Haji Syaipudin MAG, para Wakil Dekan, dan teruntuk ini ada Pak Sekjur kita, Pak Dr. Zaki Yafani, dan tim PJJ PAI. Ada Mas Lamet, Mas Fikri, Mas Sehu, Mas Agil, dan teman-teman yang lainnya. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita. Karena dengan bersyukur, semoga nikmat-nikmat yang lain akan Allah tambahkan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, dan tentunya bagaimana kesehatan ini dimanfaatkan untuk bisa melakukan inovasi-inovasi untuk diri kita, untuk keluarga, dan untuk masyarakat dan bangsa ini. Salawat dan salam, semoga tetap tercurah pada cunjungan kita, Nabi Yunan Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau yang sangat luar biasa. Tentunya kita masuk sekarang di era Metaverse. Ini sangat luar biasa, dan Bapak-Ibu sekalian mendapatkan piasiswa BIB yang sangat luar biasa dari Kementerian Agama. Di mana piasiswa ini, satu semesternya Bapak-Ibu sekalian bisa mendapatkan uang sekitar Rp8.400.000 ya. Karena satu buangnya Rp1.400.000. Sampai akhir lapan semester. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, sebelum kita masuk pada materi, ada sedikit pantun ya. Makan sayur jangan ditahan, ditambah dengan makaroni. Puji syukur kita haturkan karena kita bertemu di acara ini. Cikini ke Gondang Ria. Ini ada mas kakak ya, Cikini ke Gondang Ria. Jadi aku begini gara-gara kakak ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa berbuat sesuatu yang lebih dinamis ya. Nanti pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya ya. Oke. Saya ucapkan selamat datang pada sahabat-sahabat guru yang berprestasi ya. Pada insan-insan yang berprestasi di Prodi PJJ PAI IIN Syekh Nurjati Cerbon. IIN Syekh Nurjati Cerbon ini minggu kemarin kita sudah ditetapkan ya. Menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cerbon. Jadi kalau bahasa singkatan itu saya lihat di apakah sudah baku WIN SSC. WIN SSC atau nanti singkatannya saya belum tahu ya. Itu nunggu keputusan Pak Rektor. Jadi untuk sementara singkatannya WIN Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cerbon. Tadinya WIN Syekh. Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Indonesia. Jadi itu ya sebagai informasi. Jadi kalau yang semester 3 dan semester 5 itu tadinya YIN. Kalau yang semester 1 ini sudah berubah menjadi WIN ya. Sudah berubah menjadi WIN. Oke. Ada sedikit penjelasannya. Yang pertama itu tentang daftar ulang. Mahasiswa baru yang sudah mendaftarkan ulang itu sekitar 1025. Jadi masih ada sekitar 129 ya. Karena jumlah secara keseluruhan itu 1154 ya. Ini yang baru daftar itu 1025. Jadi kurang sekitar 129 lagi. Nah kendalanya itu setelah saya lihat di grup. Atau banyak mahasiswa yang chat secara pribadi ke saya. Ke pajaki, mas selamat, atau mas sehu. Yang pertama itu banyak kendala di NPWP ya. Lalu di bank dan KTP. Teman-teman semua itu antara nomor kening dan KTP harus beraruh sama ya. Jangan berbeda. Karena ini nanti akan berimplikasi pada proses pencairan. Beasiswa tersebut. Maka untuk itu Nomor bank dan KTP itu harus sama. Yang kedua itu NPWP. Banyak yang bertanya itu ada NPWP yang gabungan antara suami istri ya. Selagi NPWP itu misal suami istri. Namanya dua-duanya ada dalam tulisan tersebut. Itu no problem ya. Tidak apa-apa. Misal Ahmad dengan Nur Halisa. Atau garis miring Nur Halisa. Itu suami istri tercantum dua-duanya. Itu tidak apa-apa. Tetapi jika yang lulusnya misal istrinya. Tetapi gunakan NPWP suaminya itu tidak bisa ya. Pasti itu ditolak sama LPDP. Maka harus membuat NPWP sendiri. Atas nama mahasiswa itu sendiri. Dan membuatnya sekarang itu mudah ya. Bisa menggunakan online. Istilahnya satu jam jadi mendapatkan nomor ya. Juga bank pakai living ya. Jadi silakan saja teman-teman semua buat ya. Untuk yang 129 orang ini. Saya yakin ada kendala itu. Nah jika ada kendala yang lain. Karena ini perkuliahan sudah harus dimulai ya. Rencananya perkuliahan itu dimulai tanggal 29. 29 September. Minggu depan ya. Kita kuliah Jumat Sabtu Minggu. Perkuliahannya. Jadi dengan jadwal. Nanti kami akan share. Nanti kami akan share. Di grup ya. Nanti Mas Ehu, Mas Lamet, atau Pak Sekjur. Ini Pak Jaki. Akan meng-share atau menginformasikan. Nanti ada grup kelas. Ada grup umum ya. Jadi perkuliahan untuk mahasiswa baru dimulai tanggal 29. Ini sesuai dengan arahan dari Pak Rektor. Pada saat kemarin kami ketemu di Swiss Bell. Di Swiss Bell. Berarti tanggal berapa? Ini tanggal... Tanggal berapa? Tanggal 22 sekarang. Tanggal 22. Berarti tanggal 21. Kemarin kami konfirmasi. Dan kami mohon arahan Pak Rektor, Pak Dekan, dan Pak Warek. Jadi hasil keputusannya perkuliahan dimulai tanggal 29. Jadi nanti siap-siap mulai perkuliahan 29 September. Ini jadwalnya Jumat Sabtu Minggu. Jadi tiga ini ya. Untuk PBAK ini. Untuk PBAK berarti mungkin bisa jadi di awal Oktober. Mungkin tanggal 7 atau tanggal berapa ke atas itu ya. Kami masih membicarakan ini dengan pimpinan. Karena nanti yang akan membuka juga ada dari Jakarta. Ya ini rencananya Pak Dirjen. Kalau tidak Pak Direktur. Atau Pak Kasukit. Jadi pematerinya dari pusat itu ada sekitar ada tiga atau empat ya. Lalu yang selanjutnya adalah pemateri dari internal kampus. Ya ini Pak Rektor, Pak Warek, Pak Dekan, Wadek, dan jurusan. Serta ada dari HMJ atau dari Sema Dema ya. Sema Dema ini. Senat Mahasiswa atau Presma. Presiden Mahasiswa. Itu ya. Nanti di PBAK itu akan ada penjelasan tentang proses pencairan keuangan. Lalu pelaporannya seperti apa. Itu akan di ini ya. Untuk perkuliahan modelnya. Tadi yang tiga hari itu modelnya kegiatan asinkronus dan sinkronus. Sinkronus itu tata pemaya. Yakni empat kali asinkronusnya penugasan yakni sepuluh kali ya. Jadi semacam. Semacam itu model perkuliahannya. Full online. Full online ya. Kalian semua bisa bekerja. Dan tentunya sambil kuliah. Maka tagline kami itu new mindset, new result. Kuliah aman, kerja nyaman hanya di PJJPAI. Kuliah aman, kerja nyaman. Itu tagline kami ya. Kuliah aman, kerja nyaman hanya di PJJPAI. Nah proses perkuliahan nanti karena ini tadinya kita hanya technical meeting ya. PBAK tadinya tanggal 25 sampai 27. 27-nya kami diundang ke Jakarta sama Pak Dirjen. Maka tidak bisa dilaksanakan. Pak Rektor juga ke sana. Maka diundur PBAK-nya di Oktober ya. Di Oktober. Nah sebelum melaksanakan PBAK berarti nanti mungkin hari apa kita harus, apakah Senin, kita akan melakukan pelatihan LMS ya. Penggunaan LMS. Senin atau hari Selasa. Jadi kalian harus dan wajib hadir. Nah ini pelatihan LMS atau portal akademik learning management system ya. Yang digunakan di PIN atau WinCyber Seh Nurjati. Ini pelatihannya cukup, istilahnya cukup satu hari atau dua hari. Nanti kalau tidak paham ada reprisemen ya. Nanti kalian ada kakak tingkat. Di kakak tingkat bisa bertanya juga. Ada senior. Ada HMJ. Nanti bisa membantu ya. Ketuanya Pak Mahfud. Wakilnya Pak Wahyuddin. Sekretaris Pak Hanif atau siapa? Ada Bu Anies. Ada teman-teman yang lain ya di situ ya. Jadi nanti bisa region atau koordinator wilayah bisa membantu adik-adik tingkat. Atau kalian yang bisa minta tolong sama senior-senior ya. Ada grup masing-masing daerah. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada Sulawesi. Ada Bali. Ada NTB. Silakan masuk di grupnya masing-masing. Papua. Silakan ya. Nanti berkomunikasi lewat grup tersebut. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Dan tentunya ada beberapa hal yang nanti kita akan diskusikan sama teman-teman semua. Silakan apa yang ditanyakan. Nanti saya dengan Mas Jaki akan menjawab ya. Akan menjawab hal-hal tersebut. Yang lebih penting tadi saya harus memberi penekanan. Dan nanti akan ada pelatihan mungkin Senin depan atau selasanya. Pelatihan portal akademik atau LMS. Karena PBAK-nya diundur di Oktober. Sementara kita mulai perkuliahan pada bulan September ini di tanggal 29. Mungkin itu saja ya apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mas Jaki. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan informasi yang Bapak Tancur berikan. Baik Bapak-Ibu sekalian. Sebelum kita mulai untuk diskusi atau tanya-jawab terkait perkuliahan di PNJTBI. Saya akan mengingatkan kembali Bapak-Ibu. Ini ada informasi penting atau tanggal-tanggal penting yang mungkin Bapak-Ibu perlu. Yang pertama adalah terkait dengan perkuliahan. Kita akan mulai di tanggal 29. Kemudian yang selanjutnya adalah PBAK akan kita mulai di bulan Oktober ya Bapak-Ibu. Saya pernah share atau Pak Kajur mungkin pernah share di Telegram atau lewat WA itu bahwa PBAK akan dimulai tanggal 25, 26, dan tanggal 27. Berarti Bapak-Ibu sekalian itu kita undur ya Bapak-Ibu sekalian nanti di bulan Oktober. Nah Bapak-Ibu perkuliahan kita mulai tanggal 29. Namun untuk pelatihan portal akademik di mana Bapak-Ibu sekalian nanti akan belajar melalui portal akademik tersebut akan diadakan di tanggal 25 atau tanggal 26. Selain atau selasan Bapak-Ibu. Nanti akan kami informasikan melalui Telegram ya Bapak-Ibu sekalian. Baik Bapak-Ibu sekalian untuk selanjutnya. Silahkan Bapak-Ibu sekalian kita informasikan saja ya. Maksudnya Bapak-Ibu sekalian silahkan boleh mengajukan pertanyaan terkait dengan perkuliahan yang akan Bapak-Ibu laksanakan minggu depan. Jadi Bapak-Ibu sekalian silahkan Bapak-Ibu sekalian ajukan tangan. Kemudian Bapak-Ibu sekalian sebutkan nama. Jangan lupa menyebutkan nama. Kemudian asalnya dari mana ya Bapak-Ibu sekalian. Kemudian jangan lupa lembaga atau institusi tempat Bapak-Ibu sekalian bekerja. Kita akan mulai dari... Bagaimana? 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 Tadi Pak... Mohon izin Pak Sejur, Pak Kajur. Silahkan. Bagaimana? Ya. Pak Sejur, mohon izin. Saya mau share screen yang tadi disampaikan oleh Pak Kajur. Kayakannya dengan learning sistemnya kita ya Pak ya. Yang terkait sinkronus dan asinkronus Bapak. Boleh Pak? Boleh, boleh. Selamat satu lagi Mas Alpoh. Untuk ini member PJC atau... Yang NIM Pak. Iya. Selamatkan Mas Alpoh. Terima kasih atas waktunya Pak Kajur, Pak Sejur. Teman-teman semua, yang pertama saya ucapkan selamat untuk teman-teman semua. Yang telah menjadi masih ya, kita masih calon mahasiswa baru. Sebelum NIM dibuat, maka status Bapak-Ibu, teman-teman semua itu masih calon mahasiswa baru. Jadi bisa saya jelaskan secara singkat, Bapak-Ibu, bahwasannya PJC itu pendidikan jara-jara mengadopsi sistem penelajaran sinkronus dan asinkronus. Ada dua sistem yaitu sinkronus dan asinkronus. Mungkin bagi Bapak-Ibu itu masih kurang familiar, terdengar tidak familiar. Tapi nanti kita selama empat tahun ini, mohon izin untuk Bapak-Ibu jangan dicara-jara ya, Bu. Tadi ada yang dicara-jara. Sebenarnya, saya klik dulu biar nggak bisa dicara-jara. Yang pertama ada pembelajaran sinkronus, Bapak-Ibu, di mana secara sinkronus itu melalui aplikasi tatap maya secara interaktif, efektif, dan inovatif, di mana proses pembelajaran mahasiswa itu dalam jaringan langsung bertemu dengan dosen secara tatap maya. Bisa melalui Zoom, Google Meet, ataupun Classroom Microsoft Team. Dan untuk yang sistem yang kedua adalah pembelajaran asinkronus, kita menggunakan aplikasi yang bernama Portal Akademik. Di dalam aplikasi tersebut, ada beberapa video konten, PPT, e-book, kuis, dan materi, serta soal-soal yang diunggah oleh tutor atau dosen pengajar yang akan dikerjakan atau dilihat oleh mahasiswa. Di sini kita ada waktu perkuliahan, sekitar 14 pertemuan, di mana di 4 pertemuan itu adalah tatap maya, tutor tatap maya, sedangkan untuk yang 10 pertemuan yang lain itu adalah asinkronus. Kita perkuliahan, jadwalnya itu hari Jumat, Sabtu, Minggu ya, Bapak-Ibu ya, karena kita tahu bahwa Bapak-Ibu mengajar di tempat tugasnya masing-masing sebagai guru agama. Dan ini kuliah asinkronus. Ini nanti ada video-video konten, video pembelajaran. Nanti Bapak-Ibu bisa melihat, memperhatikan, mencermati apa yang sudah tertulis di video pembelajaran. Nantinya ini bisa menjadi soal atau materi kuliah. Di sini juga di dalam portal akademik juga nanti ada pengumuman pembelajaran, di mana kita akan mengumumkan hal-hal yang penting atau sekiranya kita perlu mengumumkan. Lalu ada satu lagi, Bapak Gajur, Pak Sejur, kaitannya dengan kita proses pembuatan NIM dan ketua grup kelas. Nantinya dimohon untuk seluruh mahasiswa, calon mahasiswa, mengisi data hadir yang sudah tertera di pesan. Karena nanti kita akan hubungin satu persatu, kita akan buat grup kelasnya. Setelah sudah masuk semua, sudah dapat NIM, sudah masuk kelas, nanti kita pilih untuk ketua kelas masing-masing kelas. Seperti itu, Pak Gajur, Pak Sejur. Terima kasih. Yang model sinkronusnya, Mas Selamat, itu yang ini? Maksud saya, itu ada model yang empat, ada bagan, bisa ditampilkan nggak? Yang ini, Bapak? Oh, iya. Iya, Pak. Biar nanti mereka screenshot. Silakan, Bapak Ibu bisa men-screenshot, Bapak. Atau iya, nanti di-share boleh. Share saja ya, Mas Selamat ya. Boleh, boleh, Bapak. Di-share saja. Baik, waktu saya kembali ke Pak Sejur dan Pak Gajur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Selamat tadi, terkait dengan, Mas Selamat terkait dengan ini ya, terkait dengan presensi ya, Bapak Ibu sekalian, tolong itu akan jadi data kami untuk membentukkan kelas ya, Bapak Ibu sekalian, mohon jangan sampai lupa untuk mengisi presensi ya, Bapak Ibu sekalian, tolong ingatkan teman-temannya yang lain, karena itu akan jadi dasar nanti kami memetakan kelas mahasiswa yang baru ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita... Mas Selamat, masih ada lagi yang perlu diperlihatkan, Mas Selamat? Saya kira cukup, Pak Sejur. Nanti barangkali ada pertanyaan dari mahasiswa, nanti bisa kita sambung lagi. Boleh, boleh. Jadi, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan diskusi setelah ini ya, Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita jawab secara bergantian saja, Bapak Ibu sekalian, nanti ada Pak Kajur, ada Pak Sejur, ada Mas Selamat, dan juga tim yang lain, nanti bisa mengisi ketika ada pertanyaan yang mungkin perlu dijawab oleh beberapa tim yang ada di BGC PAI. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Yang pertama, kita akan... Pertanyaan yang pertama, Pak Anas Rudini. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Nurul Ruda. Sudah, dan yang ketiga adalah Ibu Sekalian. Mohon izin, Pak Kajur, Pak Sejur, telah hadir di tengah-tengah. Kita ada wakil HMJ, Bapak. Barangkali akan disampaikan selaku kakak kelas gitu, Pak Kajur. Boleh? HMJ. HMJ nanti... Mungkin setelah ini sudah sharing, Pak. Setelah ini nanti akan ada sharing dari HMJ, yang punya pengalaman kuliah di BGC PAI, yang sangat jatuh di Jerman, nanti akan berbagi terkait dengan pengalaman kuliah di BGC PAI, yang sangat jatuh di Jerman. Nanti akan kami berikan waktu setelah diskusi ini, ya. Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari Pak Anas Rudini. Kami persilahkan, Pak. Pak Anas Rudini, silahkan. Wah, sepertinya Anun. Sedang sih, Pak Anas Rudini. Belum di-unmute itu, Pak. Oh, belum di-unmute. Iya. Atau kita cari yang sudah ready dari videonya, Pak? Oke, boleh. Ini saja dulu, Mas Nama. Coba bisa ditampilkan di layar, siapa saja yang sekarang kita nggak bisa melihat secara keseluruhannya. Wah, iya. Ternyata melambaikan tangan semua soalnya, Pak. Jangan-jangan salah pencet, ya, Pak. Melambaikan tangan, tapi videonya nggak dinyalakan, bingung saya. Ya, maaf, karena Bapak Ibu baru, ya. Jangan-jangan tanda menyerah, ya. Belum berperang, sudah menyerah, Pak. Bapak Ibu sekalian. Tanda ngajian, mungkin, Pak. Pak Nurul Huda. Pak Nurul Huda, ada? Apa Ibu Sarti ini? Oke, kalau yang untuk videonya bisa kita lihat, Mas Nama, di layar? Iya. Belum terlihat. Atau mungkin Mas Nama bisa membantu memilihkan siapa penanya yang akan masuk? Iya, Pak. Ini sedang saya bantu, Pak. Tapi untuk teman-teman yang raise hand, ternyata semuanya itu mematikan videonya, Pak. Oh, begitu. Jangan-jangan semua mahasiswa videonya nyalakan dulu. Iya. Kita kami tahu. Iya, Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan dalam interaksi digital yang begini, Bapak Ibu sekalian perlu perhatikan bahwa kita itu kan cuma dapat input dari video, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, mohon Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan kameranya. Jika Bapak Ibu sekalian memilih kendala, boleh di chat box, kemudian minta, mohon izin ke... Nanti ini juga berlaku untuk ketika nanti Bapak Ibu sekalian kuliah online, ya. Jadi, mohon Bapak Ibu sekalian jangan sampai dosennya saja yang melihatkan mukanya, muridnya itu tidak menunjukkan mukanya semua. Sehingga berasa seperti ngomong dengan gambar, ya. Dan ketika ditanya pun tidak ada yang menyaut. Jadi, sebenarnya Bapak Ibu itu hadir atau tidak? Oh iya, mohon izin, Pak Sejur. Ternyata saya yang salah, Pak. Oh, gitu? Belum dibuka, Pak, untuk izin videonya, Pak. Udah-udah saya buka. Oh iya. Bapak Ibu sekalian mohon maaf ini, soalnya Mas Selamat ini akan jadi pengantin ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, sepertinya banyak yang harus dipikirkan. Jadi, sering mengalami anu ini. Maaf. Ya, sering lupa ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian mohon maaf. Ya, itu kesalahan dari kami. Silakan, Mas Selamat. Iya, iya. Ini ada ibu ini. Silakan kita ke ibu-ibu dulu, boleh. Langsung milihnya ibu-ibu nih, Mas Selamat. Ini gender ini. Rasis ini. Baik, Bapak Ibu sekalian kita mulai dari yang pertama siapa, Mas Selamat? Ini siapa ini? Nurhayati mungkin ya. Ibu, silakan ibu. Sudah nampak. Ibu Nurhayati ya. Oke, silakan. Ibu Nurhayati, silakan sebutkan nama asalnya dari mana. Kemudian institusi tempat bekerja. Apa? Sebutkan. Tapi persilahkan ibu. Ibu sudah dianut tidur, silakan ngobrol, ibu. Silakan. Malah menerim kerudung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Namanya Nurhayati, Pak Nurhayati. Oh, iya, iya, iya. Iya. Ini, Pak, untuk pertanyaan saya. Apakah nanti untuk jamnya kira-kira dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Terus. Apalagi, Ibu? Nanyain jam. Anu, mau menyocokkan jadwal masak? Bukan, kan harus standby apa bisa sambil keluarga? Kadang kan ada anaknya. Gimana nanti seperti ini lewat-lewat apa mengganggu nanti pas pembelajaran atau harus memang standby sendiri atau bagaimana? Sementara, enggak boleh ada yang ini di sekitar kita. Terkait dengan jam ya. Baik, saya tampung dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan mencari tiga penanya dulu. Baik, yang kedua. Mas Lam, bisa tolong bantu, Mas Lam, yang kedua? Boleh, Pak. Yang kedua, Pak. Yang kedua, Pak-Pak-Pak, ya, Pak, ya? Ya, yang kumisen boleh. Yang kumisen, saya cari yang kumisen mana ini? Kayaknya habis cukuran semua pada di malam, Pak. Ya, boleh, silakan. Ini nih, Pak Mahfud Siddiq nih, kayaknya auranya itu, aura-aura ceria ini, Pak. Silakan, Pak Mahfud Siddiq. Silakan, Pak Mahfud Siddiq. Silakan diambut, Pak Mahfud Siddiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan, Pak. Nama saya Mahfud Siddiq. Dari Wonosobo, Jawa Tengah. Asal ininya, Pak, ngajar di mana? Di pesantren atau di... Oh, saya cuma ini di rumah saja, Pak. Kalau sore, kegehatan saya sama anak-anak kecil di BPI. Kemudian kalau pagi, ngajar di SMP. Di sini, di pesantren saya. Silakan, Pak Muhammad. Pak Mahfud Siddiq, Pak. Oh, sorry. Pak Mahfud Siddiq. Iya, Pak. Silakan, Pak Mahfud. Ada yang ditanyakan? Atau cuma mau perkenalkan saja, Pak. Ini... Ya, Pak. Perkenalkan judul ini. Perkenalkan judul. Boleh, Pak. Barangkali BPI bisa bertatap muka, Pak. Kita kenal dulu. Iya. Enggak, 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 Pak Mahfud. Silakan. Iya, ini kan waktunya kan matalah waktu Jumat, Sabtu, Minggu, gitu ya, Pak. Berarti ketika ada jadwal itu harus selalu mengikuti atau misalkan ada acara mendadak, bisa isi. Berarti sama saja dengan Ibu Nurhayati tadi, ya? Iya. Sudah, ada lagi, Pak, yang mau ditanyakan, Pak Mahfud? Ini tadi yang pertemuan itu yang pembelajaran sinkronus, siapa? Pembelajaran sinkronus itu kan ada empat itu, waktunya itu... Bagaimana, Pak? Maksudnya, setiap hari itu ada pembelajaran sinkronus atau gimana, gitu? Ada lagi, Pak? Sudah, dua saja atau mau tanya yang lain? Sudah. Baik, terima kasih. Jadi, yang pertama terkait dengan waktu, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan model sinkronus itu, ya. Baik, selanjutnya yang ketiga. Mas Selamat. Boleh, Pak. Kita ini Mbak Rizky Putri Apriliani, silahkan Mbak Rizky. Wah, langsung dimatikan videonya, Pak. Mas Selamat ini gimana, ini? Silahkan, Mbak Putri. Kalau bisa pertanyaannya ini ya, berbeda dengan yang pertama dan yang kedua, sehingga nanti biar variasi ininya lebih banyak, ya, informasinya. Atau mungkin barangkali menemui kendala, gitu ya, Pak Sejuri ya. Kendala saat pengisian biotata, seperti temannya, gitu. Silahkan, Mbak Rizky Putri. Sebentar, Mbak. Ada kendala di sini, sebentar. Langsung dapat masalah, komplain, Mas Selamat. Tidak ada kendala, baru masuk. Silahkan, Mbak Rizky. Sudah aman kok, Mbak Rizky. Sudah. Biarkan saja kameranya, tidak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan diri dulu, Pak Langsung. Ya, perkenalkan diri saja. Perkenalkan diri dulu ya, Mbak Rizky ya. Ya, perkenalkan. Nama saya Rizky Putri Akhuliyani. Alamat saya, Mindahen, Dati Adi Jepara. Dari Jepara ya, saya. Tentang bekerja setelah itu di Pondok Pesantren, Almustakim, Bugel, Gedung Jepara. Almustakin. Almustakim. Silahkan, tanyaannya, Mbak. Saya mau bertanya. Model kuliahnya kan, full online ya, Pak. Ya, terus. Full online itu selama, selama delapan semester, berarti empat tahun ya. Ya, terus. Selanjutnya. Apakah itu nanti kayak, selama sampai, wisuda itu tidak pernah ke kampusnya, apa wisuda online, apa gimana. ada lagi, Mbak? Sudah, gitu. Baik, Bapak-Ibu, kita sudah dapat tiga penanya. Yang pertama, dari Ibu Nur Hayati, terkait dengan jam mulai pembelajaran di Pembelajaran. Waktunya ya. Kemudian yang kedua, dari Pak Mahmud Siddiq, terkait dengan, hampir sama dengan Bunur Hayati, terkait waktu, dan yang kedua adalah terkait dengan pertemuan sinkronus itu bagaimana. Dan yang terakhir, dari Pak Rizky Putri, terkait dengan bagaimana ini kok online semua. Apakah nanti wisudanya juga online. Apakah selama pertemuan ini enggak pernah ke kampus. Nah, baik, Bapak-Ibu sekalian, nanti kita akan langsung menjawab saja ya, Bapak-Ibu sekalian. Baik, Pak Kacur, Pak Kacur dulu. Boleh. Baik, Bapak-Ibu sekalian, nanti Bapak Kacur PJJ YN Sahmendul Jati Serbon, Bapak-Bapak Tata Muhammad Ali, yang akan menyampaikan atau yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bapak-Ibu sekalian lontarkan. Baik, Bapak Kacur, kami persilahkan. Oke, ini pertanyaan sinkronus ya, dan asinkronus. Sinkronus itu kita melakukan pertemuan tatap maya itu empat kali dalam satu semester ya. Jadi, pertemuan tadi di pertemuan awal, lalu menjelang tengah semester, setelah tengah semester, dan sebelum semester ya. Jadi itu. waktunya sudah ditentukan, yakni sesuai dengan tadi ya, modelnya. Sesuai dengan model yang tadi di... mungkin ada yang sudah screenshot ya, sudah. lalu jam pelajarannya itu dimulai dari jam 7.30 sampai jam 16.30 atau jam 17.00. mengingat waktu Indonesia Barat dan Timur. Tadi juga belum yang visur Pak Kacur ini. Indonesia Timur ya, itu perbedaan Cirebon dengan Papua 2 jam, Cirebon dengan Sulawesi 1 jam. Maka, proses perkulian itu sampai jam 16.30. Ada pun kegiatan sinkronus, itu penugasan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian sambil belajar, sambil mengajar, itu sebenarnya bisa mengerjakan tugas-tugas asinkronus ya, yang diberikan oleh tutor atau doksen. Dan itu waktunya bisa tiga hari atau bisa tergantung dosen membuat jadwal penugasan untuk pengirimannya. Yang ketiganya adalah full online. Jadi memang sampai wisuda kita apa namanya, kegiatannya online secara keseluruhan ya. Tetapi, jika ada teman-teman mau ke kampus, kami persilahkan, welcome ya, baik itu dari luar Jawa ataupun dari Jawa sendiri. Dan senior-senior kalian juga sering ke kampus itu. Main, jalan-jalan, ingin tahu. Kampus kita itu tahun depan itu 8 lantai ya. 8 lantai ya, Pak Jaki ya? 8 lantai, 2 gedung, Pak. 2 gedung. Jadi di sebelah kampus utama ya. Jadi nanti bisa jalan-jalan kalau mau ke kampus. Nanti bisa kontak Mas Lamat atau Mas Jaki ya kalau mau ke kampus. Lalu, untuk wisuda, kalau di luar Jawa tidak ada biaya, maka bisa online. Kalau ada biaya, silakan datang. Jadi kami tidak mewajibkan ketika mau wisuda harus istilahnya online semuanya. Jika ada biaya, silakan datang ke kampus. Jika tidak ada biaya, silakan online. Kami tidak menekankan harus apa namanya datang. Ini berkaitan dengan proses penyederhanaan kejuatan-kejuatan yang harus disederhanakan dengan menggunakan full digital. Jadi mungkin itu tambahannya Pak Jaki mungkin Pak Jaki bisa menambahkan atau saya kembali lagi. Terima kasih Pak Kajut. Bapak-Ibu sekalian perlu dipahami bahwa prinsip yang dianut di PJJ itu sebenarnya adalah online dan fleksibel ya. Bapak-Ibu sekalian. online dan fleksibel ini menjadi nilai tambah dari PJJ-PAIA. di mana Bapak-Ibu sekalian ini kan karena belum mulai ya. Kalau sudah mulai nanti Bapak-Ibu sekalian sudah bisa men-set kegiatannya karena nanti bentuknya adalah online semua kemudian fleksibel. Fleksibel itu dalam artian begini Bapak-Ibu sekalian. Karena saya juga sebagai pengajar juga sebagai tutor juga jadi ketika memberikan sebuah penugasan itu Bapak-Ibu sekalian kita kasih waktu beberapa hari ya. Bapak-Ibu sekalian nggak langsung. Tapi ini tergantung dari dosen masing-masing Bapak-Ibu sekalian. IPJJ-PAIA Syafu Jati Cerbon itu hanya mewajibkan jika itu tugasnya susah. Atau misalkan menulis makalah dan sebagainya itu dikasih waktu yang sesuai dengan inilah. Jangan tugasnya disuruh apa namanya nanti Bapak-Ibu boleh laporan ke kami. Kasih tugas misalkan bikin artikel 15 lembar. Nanti malam harus dikumpulkan misalkan. Wah Bapak-Ibu kan nanti bisa nggak ngurusin anak, bisa nggak ngurusin keluarga gara-gara seperti ini. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang model-model begini Bapak-Ibu sekalian nanti bisa komunikasikan dengan kami. Sehingga nanti perkulian di PJJ-PAIA Syafu Jati Cerbon itu memang karena kami dari awal atau Kementerian Agama itu sudah ngeset bahwa yang diterima di PJJ-PAIA Syafu Jati Cerbon adalah orang-orang yang sebagian besar mungkin hampir semuanya itu sudah memiliki pekerjaan dan tanggung jawab di institusi masing-masing di lembaga masing-masing sehingga Bapak-Ibu sekalian berhak untuk mendapatkan fasilitas seperti itu di PJJ. Jadi kalau misalkan tugas-tugas yang apa namanya yang terlalu susah kita sudah ngasih batasan ke semua tutor untuk memberikan waktu pengerjaan atau selesainya itu satu atau satu sampai tiga hari ya. Bapak-Ibu sekalian jadi nanti Bapak-Ibu sekalian jika sudah ada penugasan kemudian tidak bisa mengerjakan pada saat ini Bapak-Ibu sekalian bisa menunda pekerjaan itu tapi tidak boleh lebih dari batas waktu yang sudah ditentukan misalkan saya men-set sebuah tugas itu dalam waktu tanggal satu dua dan tiga jadi Bapak-Ibu sekalian punya kesempatan untuk mengerjakan tugas itu di tanggal satu dua dan tiga jadi di kami itu kan tidak semuanya mahasiswa memiliki akses internet jadi di kelas yang saya ajar itu Bapak-Ibu sekalian ada yang mereka itu kalau misalkan bisa online itu harus pindah pindah ini pindah tempat pindah lokasi ada yang harus ke kota dulu nah yang seperti ini kan tidak mungkin Bapak-Ibu sekalian di di luar Jawa terutama itu banyak sekali yang model begini jadi kami sengaja memfasilitasi 1-3 hari dalam mengerjakan penugasan soal jadi dengan seperti ini kita cocok dengan tagline kita yaitu kuliah aman kerja nyaman kuliah aman kerja nyaman kuliahnya aman kerjanya juga nyaman jadi prinsipnya adalah online dan fleksibel itu ya Bapak-Ibu sekalian hal-hal yang teknis seperti misalkan pengumpulan dan sebagainya nanti Bapak-Ibu sekalian bisa komunikasikan dengan tutor masing-masing misal Bapak-Ibu sekalian memiliki kendala jaringan Bapak-Ibu sekalian tolong komunikasikan jangan tidak ada informasi sama sekali pilihan nilainya kecil ketika ujian kemudian nilai akumulasinya kecil Bapak-Ibu baru ngasih tahu saya tidak punya sinyal Pak waktu kuliah nah itu kan kasian bosenya Bapak-Ibu kasian tutornya nanti karena dia harus merubah merubah absensi merubah nilai tiap pertemuan dan itu nantinya repot jadi Bapak-Ibu sekalian silakan komunikasikan dengan tim PCJ dengan saya dengan Pak Kaju kemudian dengan tutor sehingga kata kunci di dalam online dan fleksibel ini adalah komunikasi Bapak-Ibu jadi komunikasinya harus jalan terus jangan sampai saling diam cuma tiba-tiba masing-masing mengambil kesimpulan menurut saya begini tapi tidak pernah nanya ke dosenya jadi ada beberapa yang modelnya begitu Bapak-Ibu sekalian jadi ada salah satu mahasiswa saya yang tidak saya luluskan gara-gara modelnya seperti itu Bapak-Ibu sekalian rajin anaknya komunikasinya juga rajin tapi ketika mengupload nilai mengupload tugas itu ternyata sering bermasalah sehingga nilai itu apa namanya selalu saya tidak kasih nilai karena yang rasanya sudah upload tapi ternyata dicek tidak ada itu tidak pernah komunikasi lagi dengan tutornya sehingga akhirnya tutor langsung eksekusi dan nilainya kurang Bapak-Ibu sekalian jadi kalau memperbaiki di akhir itu agak kerepotan juga untuk tutor dan tim PJJ juga agak kerepotan karena penilainya sudah masuk ke sistem dan kadang untuk merubahnya susah jadi sekali lagi Bapak-Ibu sekalian kalau nanya langsung saja nanya ke tutornya atau ke tim PJJ ke kami ke Kajur dan Sekjur juga insya Allah kita akan mencoba merespon pertanyaan Bapak-Ibu sekalian baik selanjutnya terkait dengan apakah harus datang atau tidak datang tadi benar yang dikatakan oleh Pak Kajur jadi kita memang semuanya full online Bapak-Ibu sekalian tapi ya kalau saya pribadi pengennya ya sesekali di kampus ya Pak Kajur biar tahu masa kuliah 4 tahun nggak pernah nengok nggak pernah foto di kampusnya itu kan ya kalau bisa ya tapi kalau daerah-daerah yang di luar Jawa seperti di Papua dan sebagainya kami memberikan keringanan dengan bisa hadir secara online nanti ketika wisudanya Bapak-Ibu sekalian ini pertanyaannya luar biasa ya belum mulai kuliah sudah nanya wisudanya bagaimana ini berarti sudah berpikiran positif dan itu bagus ya Bapak-Ibu sekalian di dalam buku yang pernah saya baca itu seven habits of highly effective person itu atau kebiasaan tujuh kebiasaan orang yang sukses itu begin from the end salah satunya mulai dari akhir ini sepertinya sudah cocok nih jadi baru belum kuliah sudah mikirin akhirnya bagaimana wisudanya bagaimana itu saya pikir harus kita anggap sebagai pola pikir yang positif ya Bapak-Ibu sekalian baik Bapak-Ibu sekalian untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dari senior Bapak-Ibu sekalian ya dari HMC terkait dengan pengalaman sebagai mahasiswa IAN Syahnud Jati Jirbon mas sudah siap untuk bawah Yudinya belum menyalakan camera jadi belum bisa saya add spotlight baik Pak oke bisa dihubung ya oh udah oke Pak Wahyudin sudah siap siap oke Bapak-Ibu sekalian nanti Bapak-Ibu akan mendengarkan ini saksi hidup saksi hidup cerita terkait dengan proses pembelajaran BIN itu seperti apa suka dukanya seperti apa banyak sukanya apa banyak dukanya Pak Wahyudin imbang Pak imbang oke baik Bapak-Ibu sekalian mohon untuk bisa disimak kita akan mendengarkan cerita dari wakil HMJ PJJ YN Syahid Jatuh Jatuhun Bapak Wahyudin kami persilahkan mohon Bapak oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang saya hormati Bapak Kajur kita semua dan yang saya hormati Bapak Sekjur juga yang paling kami hormati rekan-rekan atau Bapak pengurus dari PJJ sendiri yang berjumlah kurang lebih 8 orang orang-orang yang istimewa orang-orang yang super dalam bekerja dan menguruskan kita selalu tidak mengenal waktu meskipun dalam keadaan malam masih terus bekerja buat kita oke lebih yang awal saya perkenalkan diri dulu nama saya Wahyudin Hidayat saya dari Sumedang Jawa Barat ya orang-orang Jawa Barat perkenalkan saya dari Sumedang saya sebagai dari tubuh PJJ ini sebagai wakil dari himpunan mahasiswa jurusan ya himpunan mahasiswa jurusan ini berada di jurusan PJJ-PAI yang saya lihat di Cirebon sebelum saya membahas atau memberikan pengalaman terkait perkuliahan mohon saya izin kepada Bapak Kajur dan Bapak Sekjur kiranya saya menyampaikan tentang HMJ dulu Pak lebih awal boleh silahkan silahkan Pak rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dalam PJJ ini seperti halayak ramai di perkuliahan dan kampus biasa kita juga mempunyai himpunan mahasiswa jurusan yang mana Alhamdulillah meskipun kita keberadaannya online secara di luar pertemuan seperti biasa atau kalau kita sudah menjadi buyonan bahwa kita ini adalah mahasiswa alam gaib sebenarnya ada tapi memang tidak tidak dalam nyata kalau tidak bertemu nah kita meskipun dalam situasi seperti ini tapi kita tetap ada struktur organisasi tentang mahasiswa nah ini HMJ terbentuk pada tanggal 7 Juli 2023 dan hampir sudah berapa bulan ini sudah terbentuk kemudian cara pembentukannya juga berbeda dan unik karena memang kita online ya maka pembentukannya juga secara online secara voting melalui Youtube melalui Instagram dan pencalonan juga lumayan memakan waktu lama juga Alhamdulillah pada tanggal 7 Juli itu sudah terpilih ya terpilih sebagai ketua dari himpunan mahasiswa jurusan itu yaitu Bapak Mahfud Fauzi beliau berasa dari Kudus dan saya sendiri sebagai wakil saya berasa dari Sumedang Jawa Barat kemudian dalam HMJ ini atau himpunan mahasiswa jurusan kami perkenalkan dalam struktur organisasinya sekretaris bendahara itu juga pasti ada kemudian ada yang namanya koordinator wilayah koordinator wilayah sampai saat ini baru terbentuk 10 wilayah 10 wilayah ya ini Jawa Barat dan Jakarta itu satu koordinator wilayah untuk sementara insya Allah nanti kalau datanya sudah clear Jakarta akan dipisahkan dengan Jawa Barat kemudian yang pertama itu Jawa Barat dan Jakarta kemudian koordinator wilayah kedua Banten kemudian ketiga Jawa Tengah keempat Yogyakarta kelima Jawa Timur kemudian Sumatra Kalimantan Sulawesi Bali Nusa Kepulauan dan Maluku Papua nah itu sudah ada koordinator wilayah dan dibentuk di wilayah masing-masing dalam grup WA nanti silahkan Bapak Ibu yang belum masuk dalam grup koordinator wilayah bisa bergabung sama rekan-rekan yang sudah semester tiga dan semester lima kemudian selain koordinator wilayah ada departemen yang kami miliki yaitu departemen pembinaan aparatur organisasi kemudian pendidikan kebudayaan kemudian minat bakat kemudian kesetaraan gender informasi dan komunikasi keenam kewirausahaan ketujuh religi dan sosial kedelapan lembaga seni otonom kesenian sembilan kelembagaan seni otonom keilmiahan kemudian kreatif konten dan yang paling terakhir yaitu cyberkultur ya Bapak Ibu sekalian rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati kenapa HMJ ini ada di tubuh mahasiswa karena salah satu tujuan atau adanya HMJ ini adalah mensukseskan program dari jurusan itu sendiri jurusan kita PJJ PAI YNC Nurjati kemudian yang kedua adalah menampung aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa nah disini terdapat Departemen Minat dan Bakat saya yakin dari rekan-rekan mahasiswa semua memiliki minat kemudian apalagi bakat yang bakat yang bakat kori yang bakat apa itu membuat buku mensyarah kitab itu nanti kita bisa bersinergi dan kita tampung minat bakat dan kita mudah-mudahan bisa mengembangkan minat dan bakat rekan-rekan mahasiswa semua agar menjadi suatu nilai yang berguna bagi PJJ PAI ini dan mensukseskan program PJJ PAI serta yang utama mensukseskan dari program Pak Menteri yang kita laksanakan pada hari ini itu ya Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa semua semoga nanti dalam perjalanan perkuliahan bisa mengikuti segala kegiatan dengan catatan tidak mengganggu kepada perkuliahan itu sendiri kemudian yang harus menjadi catatan penting dalam HMJ ini ada yang namanya Departemen Cyberkultur ini salah satu departemen yang memang diusung sendiri oleh Bapak Ketua Jurusan kita karena dipandang amat sangat penting apalagi kita berada di dunia maya ini yang salah satu tugasnya adalah memonitoring semua seluruh mahasiswa PJJ nanti ketika ada mahasiswa yang agak radikal kemudian tindak tanduknya kurang sesuai dengan pendidikan maka kami akan tegur secara halus dan kami akan berusaha memimpin supaya tidak keluar dari norma-norma pendidikan kita semua nah itu mungkin Bapak Ibu ya semoga nanti dalam perjalanan perkuliahan ini rekan-rekan mahasiswa semua bisa mengikuti perkuliahan dengan baik kemudian juga dalam keorganisasian juga bisa mengikuti supaya PJJ ini lebih hidup dalam dunia maya juga dalam dunia nyata oke itu yang bisa saya sampaikan tentang HMJ ya atau himpunan mahasiswa jurusan selanjutnya saya sampaikan tentang perkuliahan yang mana perkuliahan yang kami alami atau regulasi yang kami jalani kemungkinan besar tidak jauh dengan regulasi yang akan dijalankan di mahasiswa baru rekan-rekan semua ini nah dalam perkuliahan sedikit flashback tadi membahas yang sudah ditanyakan dan sudah dijawab juga oleh Pak Kajur perkuliahan itu biasanya dimulai setengah delapan Bapak Ibu ya hari Jumat biasanya setengah delapan sampai dengan jam setengah sepuluh kemudian nanti dilanjut jam kedua setelah Jumat sampai jam tiga nah itu tergantung dari SKS yang ada di mata kuliahan tersebut kalau tiga SKS maka akan berjumlah dua jam lebih lah gitu ya kalau dua SKS berarti kurang dari situ kemudian hari Sabtu kita kuliah pagi jam setengah tujuh lagi kemudian nanti disambung jam 10 mata kuliah kedua di hari Sabtu dan mata kuliah terakhir di hari Sabtu setelah duhur biasanya kemudian hari Minggu tapi regulasi oh iya maaf ya regulasi di semester ini berbeda hari Sabtu juga hanya dua mata kuliah pagi dan siang setengah tujuh sama setelah duhur nah hari Minggu baru tiga mata kuliah hari Minggu tiga mata kuliah pagi kemudian jam 10 dan terakhir nanti habis duhur nah ini kan jadwal yang sudah disusun oleh kampus sendiri namun nanti mohon kiranya rekan-rekan akan dibentuk dalam satu kelas dikumpulkan dalam satu kelas pembagian kelas dan itu dalam jadwal seperti itu namun akan dikembalikan kepada tutornya masing-masing yang kami alami tidak satu dua tutor yang mengajak pertemuan di luar jam mata kuliah nah itu bagaimana kesepakatan rekan-rekan saja nanti kelas kalau menyepakati siap ya silahkan perkuliahan disepakati di jam berapa dalam catatan mungkin tidak mengganggu dalam kegiatan yang urgent di lokasi masing-masing karena seperti yang sudah disampaikan sama Pak Sekjur dan Pak Sekjur bahwa motto kita ini adalah kuliah aman kerja nyaman jadi kuliah kita juga berjalan kerja kita juga harus nyaman begitu ya Bapak Ibu kemudian mungkin untuk masalah tadi mau ke kampus atau tidak seperti yang saya alami sudah ada dua tiga sampai lima kali saya bolak-balik ke kampus karena memang jarak juga agak lumayan dekat tiga jam dari saya kurang lebih ke kampus makanya agak sering ke kampus main-main silaturahmi terutama nah itu untuk masalah perkuliahan mohon dicatat seperti yang tadi disampaikan bahwa dalam perkuliahan terutama sinkronus atau tata pemaya sinkronus itu tata pemaya zoom atau game meeting silahkan nanti untuk perkuliahan itu kamera harus di on kemudian agar rekan-rekan dan para tutor itu bisa bertatap muka kemudian juga mohon kiranya dalam perkuliahan memakai seragam kalau nanti sudah memiliki alma mater kalau pun tidak kalau pun belum memiliki maka diusahakan kita memakai pakaian yang rapih yang minimal kalau meskipun kita online keatasnya yang minimal rapih pakai kamijak jangan sampai pakai kaos oblong ketika kuliah itu kan sama saja mencoreng nama baik kita sebagai pengajar karena mayoritas kita sebagai pengajar bagaimana sih perasaan kita ketika kita mau ngajar ngaji ternyata anak-anak yang ngaji datang ke mesjid itu pakai celana pendek atau lekmong kita juga kan tidak merasakan sesuatu yang kita enak tidak serak maka dari itu saya juga rekomendasi banget rekan-rekan agar berpakaian yang selayaknya yang rapih untuk dalam perkuliahan kemudiannya kalau yang asinkronus itu adalah tugas betul yang dikatakan oleh Pak Sekjur tadi biasanya paling pendek waktu pengerjaan tugas itu hanya 3 hari paling pendek namun paling lama 1 minggu tugas atau kuliah hari Jumat tugas itu dikumpulkan pada hari Kamis paling terakhir tapi dalam absen itu berbeda kadang-kadang dosen itu atau tutor itu memberikan batas absen hanya 3 jam atau dalam jam perkulian itu kan beda antara absen dengan tugas kalau absen silahkan diisi di Google form misalnya di batas waktu 4 jam maka itulah yang diutamakan karena penilaian absen rata-rata dari semua tutor itu adalah 5% kehadiran itu maka harus diutamakan absen diisi dulu kemudian tugas apalagi nanti dikerjakan maka yang setelah kami alami dalam perkuliahan selama 2 semester kemarin mohon kiranya jangan terlalu terfokus kepada reward yang kita dapatkan saya pun sama orangnya juga membutuhkan kepada reward tersebut tapi ada hal yang lebih penting daripada reward reward itu saya maksud living cost atau uang nanti yang akan diterima jangan terfokus ke sana tapi ada yang lebih penting apa yaitu silaturahmi silaturahmi antara kita dengan rekan-rekan di luar wilayah kita siapa tahu kita saat ini ada di tempat ini kita kan tidak tahu 2 tahun 3 tahun ke depan mau di mana ya Allah yang mengaktirkan itu siapa tahu ketika kita silaturahmi nyarat dalam satu kelas dipindah ke tempat lain kita punya teman yang nyaman dan kalau orang Sunda bilang moal poeken moal siun kehujanan ayat 4 nyalindung nah begitu Bapak Ibu ya kemudian apalagi ya tadi untuk wisuda ya wisuda itu nanti sudah disampaikan sama Pak Sekir Pak Kajur ya mau di online silahkan mau di offline juga boleh nah salah satu tipnya salah satu tip untuk rekan-rekan yang dari luar Jawa ya yang jauh lah dari kampus kalau memang mau atau punya target untuk wisuda di kampus maka kami sarankan itu menyimpan uang living cost jangan dihabiskan gitu disimpan sebagian kemudian membentuk uang kas di kelas nanti disimpan sisanya bisa buat wisuda itu sendiri nah ini kan kemudian pandangan ya satu lagi terakhir dari saya mohon pikirannya pandangan rekan-rekan mahasiswa ini kepada reward yang kita dapatkan atau uang yang kita dapatkan itu bukan untuk biaya hidup kita di luar perkuliahan mohon kiranya ketika menerima uang itu uang living cost itu diutamakan adalah penunjang perkuliahan kita dulu misalnya hp-nya ini sering ngeheng maka yang diberikan hp dulu untuk perkuliahan atau wifi misalnya itu yang diutamakan seperti itu dulu jangan sampai begitu langsung mengeridit motor misalnya itu kan hal yang di luar dalam jangkauan perkuliahan itulah yang bisa mungkin saya sampaikan sementara ya Pak Kajur Pak Sekjur barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan tentang HFJ dan pengalaman dalam perkuliahan selama dua semester ini terima kasih Pak Kajur Pak Sekjur Pak Sekjur Pak Sekjur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kami sampaikan terima kasih Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya Kajur PJJ PAI sedang ada keperluan jadi Bapak Ibu sampai selesai nanti saya Mas Lamet dan tim PJJ yang akan mengendal penggiatan ini untuk selanjutnya mungkin pertanyaan dari ini saja Mas Lamet kita sesi terakhir untuk pertanyaan tiga penanya lagi mungkin bisa dibuka dari chat Mas Lamet mungkin ada pertanyaan di situ yang bisa dibacakan sebentar tetap tetap terbuk banyak sekali ya Pak selalu kalau begitu coba ini ada pertanyaan terkait dengan Mas Lamet apa namanya oh gelar ya baik nanti gelarnya apa nih online jangan-jangan sarjana pendidikan online misalkan ini pertanyaannya lumayan menarik juga nih bolehlah ini pertanyaan pertama ya dan selanjutnya boleh pilihkan saja Mas Lamet dua orang lagi ini ada Pak siapa ini saya spotlight dulu Pak Ahmad Pak Sainuddin Pak silahkan Pak Ahmad Pak Ahmad Sainuddin Pak iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya salam kenal kami dari Pak Makasan Madura yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan EPK nanti Pak dengan EPK nanti apakah dapat misalnya EPK kita rendah apakah nanti berpengaruh ke perkuliahan kita Pak artinya ke perkuliahan kita untuk selanjutnya semester selanjutnya oh iya mungkin hanya itu Pak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih banyak ya Pak Sainuddin ini memang penting sekali informasi ini ya nanti kami tampung dulu ya Pak Sainuddin ya terkait dengan EPK selanjutnya Mas Laman ya ini ada Bu Swatun Azizah silahkan Bu Swatun Azizah langsung senyum nih Ibu sepertinya masih di dalam kelas ya Ibu ini enggak di rumah ini oh di rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh di rumahnya buka kelas enggak punya anak kecil ya oh iya silahkan kenalkan nama saya Swatun Azizah dari Jilacap ya itu pertanyaannya tadi sudah ditanyakan ya udah ada pertanyaan lagi terkenalan aja Pak sama-sama orang ngapak ini Pak ya orang silahkan ini oh iya bakal yang ngapak ya oke kita ganti ya salam kenal Bu Azizah ya ini ada Pak Larso Duyono ini Pak silahkan Pak Larso Duyono Pak siapa masalah? Pak Larso Duyono ini Pak Pak Larso silahkan Pak Larso oh Larso Pak Larso silahkan suaranya belum masuk Pak Larso pakai headset kah? atau headsetnya dilepas aja? boleh? sepertinya headsetnya itu belum masuk mic-nya coba coba dilepas aja Pak ngomong sambil dilepas itu ya oh enggak bisa harus pakai headset mungkin Pak mikrofonnya Pak pakai headset enggak kedengeran Pak suaranya Pak Pak jangan bisik-bisik Pak kami tidak bisa mendengar suara Bapak atau mungkin ini kalau tidak bisa coba cek dulu Pak barangkali bisa di coba kalau dicabut bagaimana kayaknya pakai PC itu Pak Stekjur kalau PC memang tidak ada mikrofon bawaan mungkin oh iya kita skip dulu Pak Stekjur enggak enggak sudah di unmute kok ini kok oke boleh-boleh yang lain dulu ada Bu nah ini Pak Zweni Muhtar ini Pak sudah melambai-lambaikan tangan Pak ini Pak tanda menyerah ini masih di kelas nih Pak sepertinya Pak Pak siapa Pak Muhtar silakan silakan Pak Muhtar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Zweni Muhtar dari Lombok Tengah Pak ya saat ini saya sedang mengajar di MA dan rumah hajirin di Peraya tapi tidak sudah mengajar kan Pak ya sudah sudah pula oh iya kok tahu sampai mengajar oke silakan Pak sudah selesai jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan tadi juga sudah pernah disinggung terkait dengan perkulian dimana ada sinkronus dan asinkronus berarti nanti keseluruhan terkait dengan perkulian PGJPA ini untuk tugasnya sudah include dengan sistem perkulian yang sudah dilakukan kemudian untuk KKNnya itu bagaimana karena kita juga perlu untuk persiapkan sejak dari awal begitu kan termasuk dengan saya juga mengaitkan terkait dengan peraturan yang terbaru nih Pak terkait dengan bagaimana juga seakhir di PGJPA ini begitu baik itu terkait pertanyaan kemudian selanjutnya terkait dengan permasalahan yang akan saya alami begitu mudah-mudahan tapi ini tidak mudah-mudahan nanti tidak terjadi masalahnya muncul ya Pak ya sudah tahu masalahnya termasuk tadi yang penting jangan nyari masalah saja Pak oh enggak kemungkinan karena karena wilayah kami masih berada di daerah pedesaan Pak jadi sering terjadinya gangguan sinyal dan sering terjadinya mati lampu waktu itu menjadi hal yang krusial yang mungkin nanti bagaimana solusi yang bisa kami lakukan terkait dengan semisal itu terjadi ketika pelaksanaan kuliah akan atau sedang dilakukan begitu kemudian mohon izin juga Pak karena wilayah kami berbeda satu jam lebih cepat dari wilayah waktu Indonesia Barat dan semisal nanti iya karena karena sekarang juga sudah apa berkait dengan timingnya juga waktunya juga sudah agak mepet jadi mohon untuk kedepannya nanti supaya lebih leluasa waktunya untuk lebih dipercepat gitu atau yang teman-teman dari daerah timur ini sudah Jumatan termasuk di ya di daerah boleh ini mau jadi hot tip kayaknya Pak Sekjur iya baik-baik terima kasih itu saja Pak selamat Pak Sekjur terima kasih waktu yang sudah diberikan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih ya Pak Mukhtar kita lupa nih Mas bahwa kita itu beda jam dengan beberapa ini iya itu Pak Bapak Ibu sekalian nanti setelah ini kita tutup saja ya Bapak Ibu sekalian ya tapi nanti Mas Lam tolong bantu untuk menambahkan ya Mas Lam baik-baik yang pertama itu terkait dengan gelar ya di chat itu ada pertanyaan tentang gelar jadi Bapak Ibu sekalian nanti gelarnya sama dengan yang konvensional ya Bapak Ibu sekalian jadi kalau misalkan ini kan SPD berarti Sarjana Pendidikan ya jadi sama saja cuma polanya online dan memang karena sudah dilindungi oleh undang-undang kakak kita sudah boleh melaksanakan PJJ PAI dan boleh mengeluarkan ijazah S1 dengan mungkin nomenklaturnya Sarjana Pendidikan Agama Islam itu kita bisa keluarkan Bapak Ibu jadi sama saja dengan kuliah yang konvensional yang datang yang offline itu Bapak Ibu itu ya yang pertama kemudian yang terkait dengan IBK apakah IBK-nya nanti rendah berpengaruh iya Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian itu IPS-nya IBK itu indeks prestasi kumulatif Bapak Ibu perlu diperhatikan ada lagi IPS IPS ini bukan mata iya ya Bapak Ibu ya IPS ini indeks prestasi per semester ada yang kumulatif ada yang per semester nanti nanti masalah regulasi nanti mas selamatnya akan menambahkan terkait dengan ini kita memang ada semacam warning atau pengingat saja Bapak Ibu sekalian bahwa mahasiswa itu memang harus memiliki IPK sorry memiliki IPS atau indeks prestasi setiap semesternya itu tinggi Bapak Ibu ya minimal itu berapa maksud tiga ya mas selamat ya ya minimal kalau standar kita tiga pak tapi untuk standar kalau untuk beasiswa bidik mutu yang lain itu 2,75 kalau untuk standar fakultas sendiri ada dua pak 2.0 jadi nanti keputusan ada di pimpinan akan memakai yang mana seperti itu pak tapi kalau untuk selama ini sih kita pakai yang 3.0 pak saya jur jadi Bapak Ibu sekalian paling aman itu Bapak Ibu sekalian IPS-nya atau persemesternya nilainya itu minimal 3 Bapak Ibu ya syukur-syukur di atas 3 ya Bapak Ibu ya dan Bapak Ibu sekalian kan semuanya sudah menjadi guru dan saya yakin dan dengan seleksi yang begitu ketat saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa cuman kita hanya 4 ya Bapak Ibu nilainya ya nggak ada lebih dari 4 ya jadi kalau Bapak Ibu ngaku IPS-nya 4,5 itu nggak mungkin jadi kita maksimal itu nilainya 4 Bapak Ibu sekalian jadi Bapak Ibu sekalian supaya aman nilainya itu 3 di atas 3 maka itu aman karena nanti terkait dengan regulasi mendapatkan beasiswa pertanyaan dari pusat itu selalu begini kok dapat beasiswa dibiayai pemerintah dibiayai oleh uang rakyat tapi kok kuliahnya nggak serius tugasnya nggak pernah dikerjakan IPK-nya sampai 1,0 misalkan nah itu akan menjadi pertanyaan nanti kita juga akan menjadi beban bagi kita ya Mas Lampet ya karena kita selalu diperhatikan oleh pusat dan nanti Bapak Ibu sekalian ini perlu dicatat bahwa IPS Bapak Ibu sekalian tidak boleh atau yang lebih yang aman itu 3 ke atas Bapak Ibu kemudian yang selanjutnya terkait dengan pertanyaan Pak Mukhtar ini pertanyaannya banyak sekali ini nanti Mas Lampet tolong dibantu ya terkait terutama dengan masalah apa nih masalah dengan komputer dan jaringan yang pertama terkait dengan KKN terkait dengan sinkronus dan asinkronus ya Bapak Ibu sekalian nanti kuncinya satu diskusikan komunikasikan dengan tutornya nanti Bapak Ibu ya komunikasikan dengan tutornya jika ada kendala komunikasikan jangan dikira tutornya bisa membaca pikiran kita ya Bapak Ibu tutor juga bukan dukun tutor juga manusia biasa jadi perlu dikomunikasikan Bapak Ibu selanjutnya misalkan begini saya kan dari dari Papua misalkan pasti tutor saya tahu tidak semua tutor itu berpikiran begitu atau jangan-jangan tutornya mikir ini kok sudah tahu tempatnya jauh tapi gak pernah ada komunikasi sehingga gak tahu sehingga akhirnya eksekusi sendiri aja tuturnya kemudian selanjutnya tentang KKN Bapak Ibu sekalian untuk KKN kita memang masih belum bisa belum konsepnya masih sedang kita godok ya Bapak Ibu sekalian namun Bapak Ibu sekalian perlu kita jelaskan bahwa kita ada rencana untuk KKN di luar negeri Bapak Ibu sekalian jadi Bapak Ibu sekalian nanti KKNnya di sekolah-sekolah di tidak semuanya ya nanti mungkin akan kita pilih beberapa saja untuk bisa KKN di KKN atau PPL ya nanti di luar negeri karena ini pendidikan maka nanti akan ada PPL akan ada KKN nanti formatnya seperti apa mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara rinci sekarang ya Bapak Ibu nanti mungkin kita akan jelaskan nanti ya karena ini berkaitan dengan aturan dan kebijakan dari pimpinan yang perlu kita bicarakan dulu jadi kalau saya jawab sekarang takutnya ada perubahan dan itu bisa bikin salah informasi kepada Bapak Ibu sekalian ya terkait KKN kita tunda ya Bapak Ibu sekalian kemudian aturan dari Permen Bikbud yang tahun yang tahun 2023 terkait dengan tugas akhir Bapak Ibu sekalian sementara ini sementara ini itu kan aturannya sebenarnya boleh berbagai macam tugas tidak mesti harus skripsi ya bisa jurnal, artikel atau esay nah hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu sekalian harus dibicarakan dengan pimpinan sementara ini karena kemarin saya juga yang mengerjakan dan teman-teman yang mengerjakan akreditasi dalam poin ini memang PJJ IIN Syah Nur Jati Cerbon itu masih menganut tugas akhir berupa skripsi Bapak Ibu untuk perubahan itu nanti akan kita sampaikan tapi sementara ini kemarin kita mengajukan borang untuk akreditasi itu masih bentuknya adalah skripsi jadi mahasiswa IIN PJJ itu diwajibkan untuk membuat skripsi untuk perubahan selanjutnya nanti akan kita kabar ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini Mas Nama terkait dengan ini bagaimana terkait dengan apa namanya jaringan dan sebagainya itu masalah yang mungkin Mas Nama bisa mendekat penjelasan baik Bapak Ibu untuk mahasiswa mahasiswi yang terkendala dengan jaringan nantikan kita itu setelah Bapak Ibu mendapatkan NIM kita akan masukkan ke grup kelas masing-masing nanti di grup kelas masing-masing itu kita pilih salah satunya itu menjadi ketua kelas wakil ketua sekretaris dan bendahara jadi semisal mungkin di jaringan Bapak Ibu itu tidak stabil maka Bapak Ibu itu bisa menghubungi langsung yang pertama bisa menghubungi langsung tutornya atau dosennya yang kedua bisa menghubungi kelasnya atau teman yang sekelas seperti itu jadi tetap komunikasi antar mahasiswa itu diperlukan agar nantinya itu jika ada Bapak Ibu itu bisa di cover sama teman yang lain seperti itu Bapak Bapak Ibu juga bisa komunikasikan dengan HMC HMC itu gunanya untuk membantu Bapak Ibu sekalian menjembatani komunikasi Bapak Ibu sekalian jadi boleh Bapak Ibu sekalian juga nanti bisa koordinasi dengan HMC nanti HMC bisa menyampaikan ke kami begitu ya karena kalau semuanya kita juga bingung juga mas karena ada seribu kalau total mahasiswa itu berarti sekitar 3500an lah Pak 3500an Pak oh iya sama yang baru itu 1150 ya berarti kita ya kalau semuanya WA ke kami kan langsung ngeheng kayak HPnya Mas Selamat itu ngeheng gara-gara ngejawab atau apa namanya mereplay pertanyaan-pertanyaan mahasiswa semuanya jadi sebaiknya Bapak Ibu sekali komunikasikan di unit yang paling kecil di kelas ya dengan ketua kelasnya kemudian dari ketua kelas ini boleh nyampaikan ke HMC atau boleh langsung nanti di grup ya ada grup khusus untuk ketua kelas jadi sebaiknya begitu Bapak Ibu supaya nanti informasinya tertampung dan tidak membingungkan kami juga karena kalau semuanya WA itu kadang enggak kebaca ya Mas Selamat kadang tertumpuk dan akhirnya informasinya enggak tersampaikan begitu mungkin itu saja ya Bapak Ibu sekalian terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya kami dari PJJ Yayan Syah Nurjati Cerbon mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menyelesaikan amanah dari negara ini terkait dengan perkulian di PJJ Yayan Syah Nurjati Cerbon baik Bapak Ibu sekalian demikian dari kami selaku pembawa acara atau moderator pada pagi ini saya mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan mohon maaf jika ada perkataan yang tidak sesuai dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian kami dari PJJ PAI Yayan Syah Nurjati Cerbon memiliki tagline yaitu New Mindset New Result kuliah aman kerja nyaman hanya di PJJ Yayan Syah Nurjati Cerbon terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sebagai taman informasi teman-teman mahasiswa bagi yang belum mengisi biodata secepatnya untuk mengisi biodata karena ada beberapa yang belum masuk maka kita buka sampai hari minggu ya jadi bisa disebar ke teman yang lain untuk yang belum mengisi biodata segera diisi biodata karena itu adalah data awal kita membuat NIM untuk semua mahasiswa dan semua itu kita lakukan secara kolektif tidak satu persatu dan dimohon untuk disebarkan informasi ini ke teman-teman yang lain terima kasih Pak Sejur baik teman-teman semua bisa kita akhir ya Pak Sejur ya silahkan karena sudah ya Pak Moksin sudah siap-siap mau jembatan Mas Maw iya mau hot tip ini baik teman-teman berikut yang sudah dijelaskan oleh Pak Kajur Pak Kapro di PJJPAI Bapak Dr. Mohd Ali MPTI beserta Bapak Sejur PJJPAI Bapak Zakyavani MPD kurang lebihnya saya mohon maaf dan para pengelola juga mohon maaf dan terima kasih yang sempat-sempatnya atas waktu yang telah di aduh saya kok jadi bingung ini Pak ya diluangkan iya yang diluangkan sudah terlalu banyak beban saya terima kasih ya teman-temannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam recording Sampai jumpa di video